Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Kita bisa berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini Kita harus hormat bukan hanya orang tua yang sayang kepada kita Tapi kita juga harus menyayangi orang tua kita Kalau kita sayangi orang tua kita Perhatikan orang tua kita Insya Allah barokah rejeki semua di depan mata disiapkan oleh Allah Dan saya mengalami hal itu Jadi mungkin saya mulai Saya ini saat ini bukan CEO lagi Bukan direktur utama lagi dari Citra Marganus Apalah Yaitu pengelola jalan tol Tapi Alhamdulillah 2012 saya sebagai CEO disana Tetapi sekarang Alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham Bicita Marganus Itu semua bukan karena kepintaran saya Bukan karena kehebatan saya tetapi semua gerak Allah Saya mulai dari kecil Saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan Saya tidak pernah bermimpi Tapi saya punya mimpi selalu Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman Dalam hidup ini Kita harus punya mimpi Kita harus punya mimpi Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita Tapi kita harus jadikan kenyataan Untuk membuat itu bagaimana Tadi Bu Perita sudah bicara Kita jadi orang harus jujur dan amanah Kedua harus sayang kepada orang tua Karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus Saya selalu katakan kepada anak-anak saya Mungkin Kalau kamu disuruh pilih sayang ibu atau bapak Kamu bingung Tapi saya tekankan kepada anak-anak saya Pertama kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada ibu kamu Baru kedua bapak kamu Karena pengorbanan ibu kamu jauh lebih besar daripada bapak kamu Sebab itu jangan sampai kita lupa Akan pengorbanan seorang ibu Dan pengorbanan seorang ibu itu Tidak bisa diukur dengan materi Saya pun kadangkala suka sendi Saya kalau ke makam ibu bapak saya Andai kata saya masih punya ibu bapak Pasti saya akan sayang ini lebih Tapi ya mungkin Tuhan berencana lain Jadi mungkin saya harus jelaskan Kegiatan saya adalah Dulu cita-cita cuma jadi tukang parkir Waktu saya sekolah SMA Saya suka liwat di daerah pasar baru Saya tanya tukang parkir Satu hari dapat berapa sih? Dapat 10 ribu sampai 15 ribu Waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perang Jadi kalau 10 ribu sama dengan 33 mangkok Andai kata saya makan satu hari tiga kali Saya mesti bisa save 30 mangkok Berarti saya mesti bisa Jadi tukang parkir aja udah cukup Itu cita-cita waktu SMA Terus saya bermimpi Kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku Saya lihat Buku bagaimana Jadi orang sukses Saya gak punya uang Waktu itu toko bukunya di pasar baru Toko buku tropen Saya hanya duduk kesana Saya numpang baca Terus saya pulang Karena jadi orang sukses itu Harus rajin bekerja Dan juga jangan lupa berdoa Dan juga jangan lupa jujur Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua Dan minta ridoh baruka dari orang tua Itu inti seharinya Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses Mimpi itu saya sendiri Pesimis waktu itu Untuk jadi Untuk sukses Tetapi seperti saya katakan Bahwa ini semua gerak Tuhan Bukan gerak saya Saya Jadi muwalaf Umur 24 tahun Saya diangkat anak oleh alam arhum Buya Amka Dan seiring saya jadi muwalaf Saya cuma niat Minta kepada Allah Karena waktu saya jadi muwalaf Itu Buya Amka bilang Nah dosa-dosa mu Mulai hari ini Nol Jadi kamu mulai lagi Dengan yang baik ya Jadi saya mulai dengan yang baik Dan saya niat Minta kepada Allah Ya Allah Dengan perkenan kau Kalau memang diperkenankan Aku ingin mengharumkan nama Islam Dan aku ingin sukses Sukses itu entah bagaimana Apakah punya nama besar Apakah punya harta Saya bilang tersebut Rupanya Rupanya Doa saya dijabah Dijabah Allah Dan saya Bisa mendapat kesempatan Mempunyai Usaha Saya punya usaha Kayu dulu Di Kalimantan Saya bikin tripleks Tapi Waktu Orde baru Karena saya Kurang dekat Dengan pemerintahan Waktu itu Akhirnya Saya dikeluarkan Satu surat Untuk Tidak dilayani Dokumentasinya Akhirnya Saya tutup Pabrik saya 11.000 karyawan saya Harus pulang Ke Jawa Itu semua Dan Saya gak kecil hati Saya bilang Ya Allah Kalau memang ini Rencanamu Gak apa-apa 11.000 karyawan Bedol desa Semua Saya diam Terus Saya coba lagi Untuk berusaha lagi Tetap Kadangkala Jatuh bangun Itu pasti Ya ada Hal-hal Waktu 2008 Saya ingat itu Pabrik Tahun 94 Saya tutup Dan saya 2008 Diajak seorang teman 14 tahun Saya pensiun Itu ibaratnya Gak ada kerjaan Diajak seorang teman Untuk Ikut di perusahaan Pemboran minyak Lepas pantai Tapi satu tahun Saya Bilang ini bukan Bidang saya Kemudian Saya Tahun 2012 Saya ditawarkan Oleh Pemegang saham yang sedang berantem Pemegang saham Jalan tol Citra Marganu Sapala Persada Itu jalan tol dalam kota Dan sekarang ini Kalau perusahaan tol swasta terbesar Adalah Citra Marganu Jadi Saya ceritakan juga Inilah mungkin yang paling penting Waktu saya masuk di Citra Marganu Ini pemegang sahamnya berantem Menanyakan kepada saya Kamu berani gak Jadi direktur utama Saya bilang Kenapa harus saya Karena ini raksasa Raksasa lagi pada berantem semua Selama gak nyuri Saya berani Apa saja Dan tidak korupsi Akhirnya Saya ditunjuk sebagai direktur utama Di waktu saya Ditunjuk sebagai direktur utama Saya melihat Karena ini perusahaan publik Pemegang sahamnya ini Banyakan institusi-institusi Asik Saya lihat Ini perusahaan bagus Kenapa saya bilang bagus Coba pikirkan Ini kalau bukan gerak Tuhan Saya gak akan Memiliki perusahaan ini Saya dulu punya perusahaan kayu Saya pernah punya restoran Saya pernah punya hotel Hotel perlayanan gak baik Omset akan turun Orang gak balik lagi Restoran makanannya asin Atau pedas Kepedasan Orang besok gak balik lagi Angkatnya saya bilang Saya bisa dapat jalan tol ini Coba pikirkan jalan tol Kalian pernah lewat jalan tol Bayar Macet Marah-marah hari ini Brekset nih jalan Macet Bayar pula Besok Kalian dengan senyum Lanterin duit lagi kepada kita Nah itu bedanya Jadi jalan tol itu Mau keasinan Mau kepedasan Mau kemanisan Tetap dimanfaatkan Nah ini semua gerak Tuhan yang milih Jadi saya berpikir gini Saya tidak punya rencana punya jalan tol Tetapi jalan tol ini Kalau saya tidur Jam 10 malam Itu truk-truk besar Ya nyariin duit Sampai subuh jam 5 pagi Kemudian kalau saya lagi melek Bangun sedan-sedan Dan kendaraan umum Dari jam 5 pagi Sampai jam 10 malam Nah jadi Itulah Perkembangan jalan tol Bisnes ini beda Dengan hotel Dengan restoran Dan yang lain-lain Nah saya bisa ceritakan Waktu saya lihat Pursaan ini bagus Saya kumpulkan teman-teman saya Teman-teman saya Dari berbagai macam Suku Ada yang Tionghoa Atau yang di Lebul Disebut Aseng Akhirnya sekarang Pemiliknya Adalah Orang Indonesia Asli semua Jadi Citra Marga ini Sudah tidak ada asing Kalaupun ada Aseng Satu dua orang Gitu Jadi Kita boleh berbangga lah Ini kita tarik kembali Citra Marga Dan Saya pikir Ini sesuatu perusahaan yang besar Dan Kenapa saya bilang besar Dia punya omset Untuk dalam kota 600 ribu kendaraan Per hari Dalam kesempatan ini Saya tantang Wisudawan-wisudawan baru Ayo bergabung Dikam Kita butuh Butuh tenaga kita Tenaga Indonesia sendiri Dan jangan Dan jangan biarkan Proyek-proyek Bagus ini Dikerjakan oleh Orang lain Orang asing Kita harus mampu Dan yakin Hakul yakin Bahwa kita bisa Jadi kalau nanti Mau Nanti hubungi saya Dan saya juga Mungkin Dari sesi bisnis Saya juga ceritakan Saya juga Pedagang nasi kuning 3.000 rupiah Mungkin orang bertanya Kenapa saya dagang Nasi kuning 3.000 rupiah Tadi Pak Kemal nanya Kenapa gak kasih gratis Saya beli Nasi kuning 10.000 Saya jual 3.000 Secara matematika Orang bilang Rugi Saya bilang untung Nanti saya ceritakan Kenapa untung Saya harus ceritakan juga Tadi bicara dengan Pak Kemal Kok gak dikasih gratis aja Kalau saya kasih gratis Saya memonopoli Sedekah itu Dan saya memonopoli Pahala itu Tapi kalau Saya jual 3.000 Saudara-saudara kita Yang biasa makan 10.000 Dia bisa makan 3.000 Dia bisa sedekah Buat orang lain Yang dibawa dia 3.000 juga Dia mesti save 4.000 Jadi bukan bisnes aja Yang gak boleh dimonopoli Sedekah juga gak boleh Monopoli Pahala juga gak boleh Monopoli Nah kita udah ada 12 outlet Saya ada di Semarang Di depan Markas tentara Kesatrian Di Bandung Di depan markas Yonsipur Nama di jalan Banten Situ ada dua Terus kita ada di Cemangis Kerawang Dan Jakarta Jakarta cukup banyak Di kantor sunter Di masjid Baba Alun Di daerah Warakas Papango Nah Itu nasi kuning Program nasi kuningnya Kita harus beli Dari warung setempat Saya bilang Saya bilang gak boleh Kita masak sendiri Catering sendiri Selama masih ada warung setempat Kita harus beli dari warung setempat Ada lima warung Kita gilir Hari Senin Warung pertama Selasa Warung kedua Dan seterusnya Mereka tanya Kenapa Saya bilang Kita mau sedekah Mereka mau cari nafkah Warung-warung kecil setempat Kita mau mencari pahala Cari barokah Mereka mau cari uang Buat anak-anaknya sekolah Kalau mereka jual 10 ribu Kita di sampingnya jual 3 ribu Yang dapat bukan barokah Dari mereka Sumpah serapa Karena mereka tidak bisa bersaing Dengan kita Jadi saya bilang Selain kita membantu kaum duafa Kita harus berdayakan warung setempat Bukan kita matikan Supaya berkahnya itu Kebagian semua Kaum duafanya kebagian Warung UMKMnya kebagian Supaya Semua barokah Everybody happy Kita pun juga happy Ini khusus buat kaum duafa Dan fakir miskin Ini bentuk rasa Terima kasih saya Saya rela subsidiin setiap hari Bukan mau ria atau sosokan Bukan Tapi saya berterima kasih kepada Allah Atas rejeki yang diberikan Saya dari pedagang asongan Anak jalanan Sampai saya jadi hari ini Saya pasti ini ada rahasia Allah Yang dititipkan pada saya Dan rejeki orang banyak Dititipkan pada saya Ini bukan saya punya Saya bersyukur Itu 6 Februari 2018 warung itu Warung itu saya buka Saya cuma kasih 100 juta Warung itu sudah 2 tahun Dan Duitnya malah surplus Sedekah saya mau lebih pun Saya rencananya 1000 porsi per hari Subsidinya itu Kalau 10 ribu Saya jual 7 ribu Eh 3 ribu Subsidi 7 ribu Berarti 7 juta satu hari Untuk 250 hari kerja Saya siapkan 1 miliar 750 juta Untuk mensubsidi Tetapi uang itu Tidak pernah terpakai Inilah yang dikatakan Waktu itu oleh Guru saya Dan ayah angkat saya juga Itu almar umpuyamka Fasna bikul khairat Kalau kamu mau berbuat Kebaikan di jalan Allah Pasti Allah cariin duitnya Padahal saya mau keluar duit sendiri Tapi dicariin duitnya Dulu Mimpi punya pegang uang 22 juta aja Kayaknya susah setengah mati Tau-tau proyek Dikasih 22 setengah triliun Dari pemerintah Ini satu kepercayaan Yang luar biasa Anak jalanan loh Anak kampung Dan saya cuma punya Mimpi satu Di terakhir lagi Saya ceritakan Mimpi saya baru terrealisasi Tiga Mimpi saya adalah Membangun tempat ibadah Buat umat Islam Kebenaran agama Islam Membangun masjid Atau musholah Sampai seribu biji Saya baru tiga Maaf saya bikin masjid Yang oriental look Bentuknya Chinese look Itu bukan apa-apa Saya ingin menyebarkan siar Berda'wah Kebenaran saya Peturunan Tionghoa Jadi saya ingin Mencoba Menyebarkan siar Kepada teman-teman Tionghoa Kebaikan Kebaikan dari agama Islam apa Supaya mereka tidak jauh Sehingga saya bikin bentuknya Seperti yang ada Di negara Tiongkok Makanya saya bikin pertama Di masjid Di Warakas Papango Itu masjid Bapak Alun pertama Yang kedua Yang unik Saya lagi letakkan batu pertama Tau-tau di belakang saya Ada yang bersuara Waktu itu Waktu itu hari Sabtu Saya nyumbang boleh gak Saya bilang boleh Nyumbang apa aja Dia tanya Saya bilang mau semen Batu Genteng Kirim aja Saya bilang Terus Nyaut lagi Saya bilang ngel banget nih orang Kalau Gue bukan agama Islam Boleh gak Saya bilang boleh aja Gak punya agama juga boleh Terus Ngel lagi nyaut Kalau gitu gue sumbang semuanya deh Saya lihat ke belakang Oh rupanya Pemilik artagraha grup Pak Tommy Winata Akhirnya Beliau sumbang Satu masjid Di depan pintu Ancol Karnaval Beliau agama Buddha Luar biasa Kebinekaan ini Jadi Jalan tol yang dimiliki Citar Marga adalah Jalan tol dalam kota Bekerjasama dengan Jasa Marga Depok Antasari Kita bekerjasama dengan Wijaya Karya Terus Kita di Surabaya Dari airport ke waru Kemudian Di Bandung Kita dari Soreampasir Poja Nantinya Not Sutling Yang menerus ke Pasopati Terus kita juga Cisung Dau Cilenyi Sumedang Dauan Yang ke Bandara Kertanjati Dan di Bogor Kita ada 40% Dengan jasa marga Kalau dari Sentul Jadi Alhamdulillah Kegiatan Tol ini Cukup menarik Dan cukup Kita Bisa Mengikuti program Bapak Presiden Terus Selalu Merasa iba Atas kekurangan Dan kebutuhan Orang lain Yang belum tercukupi Insya Allah Rezeki itu Datang Bagaikan tsunami Benar-benar Ini saya Sudah alami Sendiri Saya Alhamdulillah Buat saya dulu Megang proyek Atau megang duit 22 juta Tidak bisa Sekarang Kalau dikasih proyek 22,5 juta Tidak akan merubah Lifestyle saya Saya tetap Berpenampilan Ke kantor Pakai celana jean Berhubung Ini di tempat Terhormat Saya pakai celana jean Hitem Pak Maaf ya Pak Biasanya warna biru Jadi saya Tetap juga Ini pakaian Agak bagusan dikit Pak Kalau enggak Pakaian saya Agak compang-camping Pak Jadi maaf Jadi Enggak boleh sombong Itu kunci paling sukses Karena apa Kalau kita enggak sombong Kita selalu Mau tahu Dan bertanya Sabungin nomor telepon saya Silahkan Kalau mau dicatat 081 381 55 99 55 Jadi langsung ke saya Dan saya akan Salurkan kepada Rekan-rekan kerja saya Untuk segera diproses Akan berkiprah Dan sukses Dan hakul yakin Lebih sukses dari saya Amin Amin Ya Rabbal Almin Kurang lebihnya Saya mohon Dimaafkan Jadi Ya inilah Gaya bicara Anak kampung Yang enggak sekolah Tetapi ya mohon Sekali lagi Dimaafkan Kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh